Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat beberapa waktu yang lalu memberikan penghargaan kepada kelompok wanita tani, program pekarangan pangan lestari yang mendukung ketahanan pangan keluarga dan masyarakat. Melalui program pekarangan pangan lestari, perekonomian anggota kelompok tani sangat terbantu, terutama di tengah pandemi COVID-19. Selain tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli sayur-sayuran dan buah-buahan, mereka bisa mendapat penghasilan tambahan melalui sayuran yang dijual. Ketua Kelompok Wanita Tani, Sri Rezeki, Desa Kebun Agung yang juga mendapat penghargaan mengatakan, mereka menanam sayur-sayuran dan buah-buahan di pekarangan rumah dan hasilnya cukup untuk kebutuhan semua anggota. Itu mengurangi beban keluarga Pak, karena di kelompok ini membagikan bibir, membagikan sayur gratis kepada anggota, sehingga yang tadinya beli sayur itu tidak beli sayur. Dan kami sangat kempas sekali karena hasil dari penanaman itu bisa untuk luar nas, kemudian untuk dibagikan ke anggota. Anggota DPR RI dari Komisi 4 Daerah Pemilihan Kalteng, Bambang Purwanto, mengatakan, secara keseluruhan di tengah pandemi COVID-19, sektor pertanian memberikan kontribusi yang sangat baik untuk pendapatan nasional. Karena itu harus didorong hingga tingkat daerah. Sektor pertanian ini sebenarnya andalan yang harus dipadu, dan selama ini kan memberikan dukungan terhadap pendapatan nasional nomor dua. Setelah pandemi nomor satu dari sektor pertanian dalam arti luas, sehingga sektor pertanian ini perlu terus didorong. Kemudian terkait dengan pekarangan pangan lestari, ini juga untuk memberikan penguatan terhadap ekonomi keluarga. Kalau yang tadinya beli, sekarang sudah bisa produksi, bahkan bisa menjual. Dan rata-rata kelompok wanita tani ini sudah punya kas di atas 6 juta rata-rata, bahkan ada yang 14 juta. Penghargaan kepada kelompok wanita tani diberikan dalam beberapa kategori. Inovasi terbaik, panen terbanyak, dan kelompok tani dengan anggota terbanyak, serta pengelolaan administrasi terbaik. Di tahun 2021, Dinas Ketahanan Pangan Kota Waringin Barat telah membentuk 23 kelompok wanita tani yang melaksanakan program pekarangan pangan lestari di enam kejamatan. Ririn Binti melaporkan dari Pangkalan Bun Kota Waringin Barat.